Mengenai klub Arema FC ini dan juga panitia pelaksananya kan juga sudah meminta maaf atas kejadian yang menyebabkan ratusan orang terluka dan juga meninggal dunia. Dan mereka mendapatkan sanksi dari Komedis PSSI dilarang menggelar laga dengan penonton sebagai tuan rumah dan dilaksanakan di tempat yang jauh, sejauh 100, maksud kami, 210 km. Nah, tapi kan ini sudah pernah dirasakan oleh Arema sebelumnya. Tetapi hal ini justru kembali terulang lagi di tahun 2022. Apakah dirasa sanksi ini cukup untuk mengantisipasi kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi di masa depan? Ya, sekarang adalah bukan masalah berulang. Mungkin ini seharusnya yang terakhir lalu gitu. Tadi saya katakan ada beberapa aspek di luar tanggung jawab federasi PSSI-nya, kemudian PT LIB sebagai operatornya, klub, kemudian supporter sendiri, fans klub sendiri, juga peran media saya katakan. Jadi bagaimana kita mengedukasi tentang bagaimana menciptakan sebuah rasa aman-nyaman dengan prestasi di Indonesia. Tapi yang berbicara tentang hukuman, sanksi itu memang kadang-kadang tidak membuat jerah. Kemarin sudah, tapi kita lihat bahwa fans Indonesia itu tersebar. Aremaninya di beberapa tempat itu selalu ada. Sampai Jayapura juga ada. Sampai Makassar juga ada, aremaninya Makassar. Kalau kasusnya 200 lebih, 300 kilo lebih, tapi kalau di lokasi itu ada aremaninya. Sekarang harus jelas bahwa hukuman itu bukan hanya kepada klub, misalnya bahwa supporter klub itu juga tidak boleh mendukung. Itu akan berbeda lagi mungkin seperti itu. Kalau pun tahu ada, nanti resikonya juga pasti ada. Hukum pasti itulah yang harus sebenarnya detail, bagaimana bisa dilontarkan dalam sebuah keputusan yang sifatnya juga mengedukasi kepada klub-klub yang lain. Tentu saja sudah pasti arema akan pasrah dengan apa semua yang menjadi sanksi, termasuk tidak boleh menjadi tuan rumah satu musim, resikonya seperti apa. Tapi di era sekarang nampaknya itu akan bisa diantisipasi, karena kita tahu bahwa arema pernah mengadakan sebuah pertandingan persahabatan dengan trans nusantara, bagaimana dengan tiket online saja mereka bisa merauk, tiket yang luar biasa fantastis dengan 40 ribu penonton. Artinya bahwa sebenarnya pendapatan pun bisa didapat dengan cara-cara yang seperti itu. Sekarang bukan hanya itu tadi, tapi bagaimana sanksi itu nanti juga mengedukasi pada yang lainnya, memberikan efek jerah kepada klub maupun manajemen. Yang jelas begini, bahwa sanksinya harus memberikan sebuah efek jerah untuk klub-klub juga pampel bahwa bagaimana kita bisa memahami aturan itu secara utuh. Bahwa bagaimana standar pengamanan itu secara utuh. Dan ke depan pampel harus punya tugas keamanan independen sendiri. Yang kalau kita berbicara tentang sebuah syarat adalah bagaimana legalitas kepolisian itu hanya memberi sebuah syarat ijin untuk sebuah pertandingan. Kemudian pelaksanaan teknisnya sebenarnya harusnya menjadi tanggung jawab petugas keamanan yang ada di lapangan. Berbicara tentang hukuman 200 kilo yang diberikan pada arema, lebih dari 200 kilo arema itu, tentu saja secara juridis formal mungkin juga akan menjadi efek jerah. Tapi kita tahu arema-arenya itu ada di mana-mana. Ini yang menjadi sebuah handicap bagaimana nanti apakah ada detail-detail sanksi yang pasti yang akan diberikan oleh PSSI, termasuk apakah supporter juga masih bisa mendukung timnya kalau memang sudah berjarak dari 200 lebih, misalnya seperti itu. Kemudian juga kepada tim-tim yang lain bagaimana supaya pelajaran di kanjuruhan ini menjadi sebuah upaya untuk memperbaiki internal klub sendiri. Bahwa mereka tidak berbicara menyiapkan sebuah training camp, kemudian persiapan marketing untuk sebuah klub bagaimana dan sebagainya, tapi bagaimana juga menyiapkan pola-pola lain kalau terjadi upaya-upaya ataupun potensi-potensi caos dengan supporter yang lain. Karena walaupun itu sudah dilakukan, walaupun itu sudah diberikan hukuman, yang namanya psikologi masa ketika di stadion itu, kadang-kadang abelah mungkin seperti itu. Ini yang sebuah rambu-rambu bagaimana ketika di stadion ini nanti semuanya sudah disiapkan, terkendali, sehingga semua pertandingan akan berjalan baik dan aman begitu. Bisa dikatakan bahwa edukasi untuk supporter juga sangat diperlukan dalam sebuah pertandingan, gelaran pertandingan sepak kula di Indonesia ini. Mengingat beberapa kali ada korban setelah pertandingan maupun di dalam pertandingan ini. Betul, seperti itu? Ya, saya rasa edukasi juga harus menjadi sebuah tanggung jawab bersama. Ada komunitas supporter tanah air, supporter Indonesia, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita juga memberikan sebuah upaya edukasi dalam sebuah chain, misalnya seperti itu. Kalau mendukung ya jangan sampai rela mati harus di lapangan, kalau nggak menang harus mati siap di lapangan. Itu kan ada chain-chain yang sifatnya sebenarnya memberikan motivasi, tapi ada sebuah aspek-aspek negatif, bukan seperti itu. Akhirnya fanatismenya menjadi fanatisme buta. Bahwa yang dilakukan adalah bagaimana timnya harus menang, timnya harus berprestasi, dan sebagainya. Tidak melihat sebuah proses bahwa untuk berbicara tentang prestasi itu, semua elemen mulai dari pemain, mulai dari supporter, mulai dari klub, mulai dari faktor luck, keberuntungan, itu akan menjadi satu. Nah, ini yang mungkin ke depan termasuk bagaimana kombinasi. Menurut saya menyebut edukasi kepada fans ini di luar hubungan mereka, peran media, peran federasi, ini akan menjadi sebuah jembatan untuk menuju nyamannya pertandingan, atau tidak? Pak Wayan, selama ini kan pihak PANPEL dan juga PSSI seharusnya juga bisa memenuhi hak supporter untuk bisa memberikan kenyamanan ketika dalam menonton pertandingan itu. Tapi bagaimana selama ini, Pak Wayan, Anda melihatnya seperti apa? Apakah itu sudah terpenuhi? Ya, secara umum sebenarnya no problem kalau di tanah air ya. Hanya memang beberapa fans yang ada gesekan-gesekan potensi-potensi charge-nya. Misalnya saya bisa memberikan bahwa Arima dengan Persebaya, kemudian juga sempat dulu Arima dengan beberapa group yang lain, Persebaya dengan beberapa group yang lain. Kemudian juga di Jawa Tengah misalnya ada juga Solo dengan Semarang dulu, kemudian Solo dengan Jogja dan sebagainya, kemudian Bandung dengan Jakarta dan sebagainya. Itu dululah gesekan-gesekan itu. Sekarang sudah mulai cair. Sekarang sudah mulai... Kalau pun ada, hanya beberapa sekretir oknum yang mungkin itu dikatakan bahwa harus saja di edukasi. Kalau bidadah tentang jatah slot, sebenarnya beberapa group juga sudah memberikan jatah slot dengan baik. Misalnya pertandingan antara Persis dengan Makassar, jatahnya Nextman juga diberikan di Solo. Kemudian kewaktu ada beberapa pertandingan yang lain di Surabaya, misalnya juga memberikan jatah kepada supporter yang lain. Artinya bahwa sebenarnya sekarang sudah mulai tertarik baik. Hanya kepada yang berisiko, yang rentan, ini yang memang tidak diperkenankan, ataupun tidak berani diambil resiko, termasuk kemarin bagaimana Arima dengan Persebaya, aparat keamanan tidak berisiko, tidak mau berisiko, melarang supporter lawan bisa di dalam stadion, kemudian juga sebenarnya panggol juga antisipasi mengajukan untuk penundaan atau pengalihan pertandingan dan sebagainya. Hanya memang nasi sudah menjadi hubur, yang sekarang yang harus kita cari adalah bagaimana solusi ke depan supaya Indonesia ini bisa menjadi sebuah contoh bahwa mau belajar, mau lebih baik, seiring dengan prestasi kita di masa-masanya akan datang begitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!